NCT Dream menjadi model iklan brand kosmetik Blank Diva Hasil foto pemotretan NCT Dream dengan Blank Diva juga telah dirilis Mereka mengenakan outfit serbah hitam Namun, konsep foto pemotretan NCT Dream disebut menjiplak konsep foto milik TXT Di Good Boy Gone Bad Namun, alih-alih menyalahkan NCT Dream atau SM Entertainment Menurut netizen yang seharusnya bertanggung jawab adalah Blank Diva Berikut beberapa komentar netizen Korea Kalian harusnya menghujat perusahaan kosmetik atau perusahaan periklanannya Kenapa kalian menghujat SM? Foto-fotonya benar-benar mirip Tapi, menurutku itu salah perusahaan periklanannya Bukankah itu kesalahan perusahaan kosmetiknya? Sebelumnya, penggemar NCT Dream menuding foto sampel majalah Yang menampilkan TXT meniru konsep pemotretan NCT Dream untuk album mereka Penggemar TXT kemudian menunjukkan bahwa itu konsep dari majalah tahun 90-an Agensi Umumkan, Rafi, resmi keluar dari FIC terkait kasus calur wajib militer Agensi FIC, Jellyfish Entertainment merilis pernyataan berikut Halo, ini Jellyfish Entertainment Kami dengan tulus berterima kasih kepada Pada para pegemar yang mendukung FIC dan kami Dia hanyalah satu-satunya artis yang menghasilkan keuntungan di perusahaan Sehingga Rafi harus terus menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian kontrak dengan brand-brand Kalau tidak, maka akan mendapat penalti sangat besar Rafi meminta maaf kepada semua pihak yang menjalani wajib militer dan semua penyintas epilepsi bersama keluarga penyintas yang merasa sakit karena perbuatan dirinya Ia juga meminta maaf kepada para member yang telah bersamanya sejak dahulu Dia berharap kesalahannya tidak berdampak negatif kepada para member lain yang telah bekerja keras selama ini Sementara itu, Rafi saat ini sedang diselidiki dan menjalani persidangan atas tuduhan menghindari dinas militer Dia dicurigai sebagai idola kipot yang menggunakan broker untuk menghindari wajib militernya Dan dikenai biaya tidak lama kemudian Dokumen yang berkaitan dengan Rafi ditemukan di rumah broker Dan Rafi dituntut hukuman penjara 2 tahun atas kejahatannya